Hai hai guys jumpa lagi hari ini saya memasak bihun ini campurannya ada seafood ya guys ini ada udang terus ada sotong ini ada scallopnya terus ada campurannya ini paprika merah sama kuning ini ada daun bawang terus ini ada bawang putih yang udah saat cincang ada telur dua soalnya telurnya ini kecil sekali gas jadi saya campurkan ada dua telur terus ini ada bawang bombay oke sekarang kita mulai rebus dulu untuk seafoodnya ya guys direbus sebentar oke guys ini air sudah mendidih jadi bisa kita masukkan untuk seafoodnya Hai ini rebusnya cuma sebentar untuk satunya ini kita angkat dulu ya guys karena ini cepet banget matangnya udangnya juga udah melengkung semua ini udah matang yang melengkung ini jadi tidak usah terlalu matang karena nanti masih diuseng sama bihun oke ini udah bisa diangkat semua scallopnya juga udah bisa nih udah oke sekarang kita matikan apinya tahap ke step selanjutnya untuk step selanjutnya sekarang kita useng dulu bawang bombaynya ya guys buangkan dulu minyaknya agak banyak aja ini bunganya ini di jadi osengnya harus sampai layu ya guys harus sampai layu ini sudah mulai layu guys jadi bisa kita masukkan untuk ini daun bawangnya yang besar sama ini bawang cincangnya ya guys ini bisa dimasukkan sekarang kalau suka pedas ini juga bisa dicampur sama capsi ada aroma pedasnya ini udah useng-useng lagi ini 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 sudah ini tempatnya ini dimasukkan juga ya guys yang itu ini meninggalkan ini saya memasukkan telurnya di pinggir aja Jadi kita bersama Anduk terus ini ya guys Setelah ini saya masukkan Bihunnya Bihun putih Ini wajannya agak lengket Jadi harus penuh kesabaran Kita masukkan juga daun bawang Jadi ada berwarna-warni Terus ini ada bumbunya Bumbunya ini sudah saya campur Ada garam Ada gula Ada juga penyedap rasa Sedikit sekali Ini saya campurkan Saya tambahkan sedikit air kaldu Ini kaldu ayam ya guys Saya tambahkan sedikit Kecap Tadi kecap asin Sekarang saya tambahin Ini kecap kentalnya Sedikit Minyak wijennya juga sedikit Sedikit Ini bisa diaduk-aduk lagi Ini saya aduk pakai Sumpet aja guys Biar mudah Terus seafoodnya langsung bisa dimasukkan ya guys Bisa dicampur Nah ini seafoodnya ini sudah mateng Jadi tidak usah terlalu lama Untuk diosengnya Kalau dicampur-campur ada Biar bumbunya ini merata Sekarang saya ganti tempatnya ya guys Karena untuk disajikan Jadi biasa Saya menaruhnya itu Dipot seperti ini Ini sudah saya taruh guys Jadi ini sudah siap dihidangkan ya guys Ini sudah selesai Dan bikinnya juga gampang sekali Ini bisa dicoba Oke guys Terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye